Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqa'il bismillahirrahmanirrahim Ulbifadrillahi wabirahmatihi wabidhalika falyafrahu Al-ayah amabad Hadratal mutaramin para masayih, para kiai yang saya takdimi yang saya hormati Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Gus Anwar Sadat Insya Allah Ketua Komisi di DPR RI Amin Karena kalau beliau ketua komisi Insya Allah saya komisi 10% Beserta para ketua DPD Mas Adib Yang pengajiannya ini sebenarnya hanya modus Untuk melangkah kendang dutan yang lebih meriah Kurang ajarnya adalah untuk mengundang kiai butuh syafaatnya Pak Ipin Ternyata anggaranya untuk endang dutan sendiri Dan berikut ketua DPD Gerindra yang lain dari Kediri, Wakitan, Pak Citan Serta para pengurus yang saya hormati Mas Ipin, sahabat saya Insya Allah istiqomah dan konsisten tetap menjadi Bupati Terenggalek Amin Walaupun sebenarnya ini sebagai sebuah penculikan Pak Sadat Karena ini hari ke-12 saya gak pulang Ceritanya sebelum beliau berangkat ke Belanda Beliau nemui saya di rumah Jakarta Setelah saya pulang bersama para Gus-Gus Yang kebetulan para Gus ini yang kemarin banyak mendukung pasangan 02 Saya izin sama Mas Prabowo Gus-Gus ini minta diumrahkan Yaudah Gus berangkat menjelang putusan MK Jadi tanggal 21 saya berangkat bersama para Gus Untuk mendoakan keputusan terbaik dari MK Nah pulang saya ditemui sama Mas Ipin Gus, teman-teman partai politik di Terenggalek mau ngumpul-ngumpul Mbak Gus Miltah datang Saya capek, Binda bilang itu Tapi dia ngeyel Belum-belum kirim DP Problemnya adalah kadang-kadang cuma di DP gak ada lanjutannya Alasannya bolodiwi Kan danco Tapi saya bersyukur Alhamdulillah Bahwa ternyata Perbedaan platform politik Perbedaan bendera partai Itu tidak harus memutus tali silaturahim Saya kasih contoh Bapak Ibu Ini kemarin saya sampaikan ketika buka puasa di Istana Negara Kebetulan saya diundang untuk memberikan tausiah Dalam kapasitas sebagai AKBP Aku kuyainya Bapak Prabowo Sorry Saat itu Mas Praktekna bilang begini Pak Sadat sama saya Gus, suasana kebatinan Istana itu kurang happy Gus Miltah happy-happy saja lah Bagaimana kemudian ini bisa akur kembali Bisa happy kembali Saya kasih contoh Bapak Ibu Cerita seorang pembunuh pamannya Nabi Ada orang yang sangat dibenci oleh Nabi Namanya Wahsi Kenapa Wahsi ini dibenci oleh Nabi? Karena dia membunuh pamannya Nabi yang dikatakan Ahabban Nas ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang sangat dicintai oleh Nabi Namanya siapa? Sayyidina Hamzah Pembunuhnya ini namanya Wahsi Nabi ini benci banget dan gak mau ketemu Satu saat Wahsi ini taubat Dan menyatakan masuk Islam Tentunya kalau orang dulu itu masuk Islam Pasti kepada Nabi Kalau sekarang kepada Gus Miltah Makanya kenapa saya dikenal sebagai sosok yang banyak mengislamkan orang Walaupun di teman-teman sendiri saya sering di kafirkan Saya sering di kafir-kafirkan Tapi ironinya saya sering mengislamkan orang kafir Lebih dari 300 orang mungkin hari ini yang masuk Islam melalui saya Nah akhirnya Si Wahsi ini mau gak mau ketemu Nabi Pertanyaannya apakah Nabi menolak? Enggak Nabi boleh benci kepada Wahsi Karena dia membunuh pamannya Tetapi Nabi fair Ini ada hidayah Maka kenapa kemudian kalau kita baca ayat Lakotkanalakumfirosulillahuswatunhasanah Itu lanjutannya apa? Limangkanayarjulloh walyaumalakhir Ini ayat optimisme Artinya optimisme itu apa? Bisa jadi bapaknya itu kafir, anaknya muslim Bisa jadi bapaknya itu miskin, anaknya jadi orang hebat Bisa jadi bapaknya ini preman Tapi anaknya juara TPA, juara MTK Itu gak ada Gak merupakan kemungkinan Sebenarnya bapaknya jarang ngaji Tapi ada harapan bahwa kemudian anak kita atau generasi berikutnya itu menjadi baik Dalam hal ini kemudian umamannya dalam masalah politik umamannya Kita punya harapan Tentunya dari semua kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh Pak Jokowi Masih ada satu sisi atau bahkan beberapa sisi yang mungkin kurang Kemudian muncul pemimpin yang baru Ini limangkanayarjulloh walyaumalakhir Dengan harapan kebaikan Pak Jokowi kemudian disempurnakan oleh Pak Prabowo Atau dalam konteks terenggalek mungkin Lima tahun pertama si Ipin menjabat masih banyak kekurangan Kalau kita berbicara limangkanayarjulloh Kita punya harapan lebih baik Saya mendengar sekarang terenggalek Kemiskinannya katanya menurun Menurun dari bapak ke anak-anaknya Laini menjadi PR kemudian limangkanayarjulloh walyaumalakhir Saya bengok-bengok mesti kayak bikin milihanis Akhirnya Wahsi ini ketemu dengan Nabi Dan Nabi menerima Akhirnya dia disahatkan oleh Nabi Dia masuk Islam Tapi Nabi secara basariah itu gak sanggup Pak Kalau sering-sering ketemu sama si Wahsi Maka Nabi mengatakan apa? Wahsi, Islam kamu diterima Tobat kamu diterima Tapi tolong kamu jangan sering-sering ketemu sama saya Dalam konteks ini Nabi Muhammad itu mengajarkan secara fair Bagaimana bersikap dengan orang yang berbeda dengan kita Maka dalam Mahfudat itu ada bahasa begini Ini problemnya bangsa Indonesia Setiap kali orang berbeda itu dianggap musuh Padahal di dalam politik itu tidak ada teman abadi Tidak ada musuh abadi Dalam konteks Nabi dengan Wahsi Saya bilang di Istana Negara Dalam konteks ini kita itu gak boleh Benci-benci banget dengan orang yang oposisi dengan kita Bisa jadi orang yang oposisi dengan kita di masa lalu Akan menjadi teman koalisi kita di masa depan Atau sebaliknya Kan begitu pemahamannya Kita itu gak boleh Pak Benci-benci banget Makanya kemudian Ahbib Habibaka Ya cintai orang itu ya biasa-biasa saja Dalam konteks ini sebelum saya lanjutkan Saya itu tertarik membantu Pak Prabowo itu kenapa Pak Saya itu kenal dengan Pak Prabowo tahun 2014 Semua kawan-kawan saya menghujat waktu itu Ngapain lu bantu Pak Prabowo Sampai kemudian Pak Prabowo waktu itu janji Di daerah Kraton Jogja Beliau peluk saya Beliau bilang Gus Saya jadi presiden Gak jadi presiden Saya akan datang ke temannya Gus Miltah Ternyata mekanisme orang-orang di sini Pak Prabowo Waktu itu yang kemudian menghalangi Pak Prabowo datang ke Pondok Sampai kemudian saya ketemu kembali di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Partai Politik Saat itu komplit Ada Pak Jokowi Ada Pak Prabowo Ketua Umum Gerindra Ada Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan Ada Ketua Umum Golkar Pak Mardiono Pak Erlangga Erlanto Kemudian ada P3 Pak Mardiono Dan waktu itu masih ada Caimin sebelum Mursal Bapak saya roasting semuanya Pak Jokowi saya roasting Pak Prabowo saya roasting Semuanya saya roasting Termasuk Caimin Karena waktu itu saya bilang Satu-satunya Ketua Umum Partai yang jarang undang saya Caimin Karena gak punya anggaran Kalau Gerindra ini sering undang Tapi mesti cari sponsor Contohnya Adi pengen undang Jaluk Ipin Kalau Pak Sada itu Kalau gak ngasih saya Masih ada dalil Ah poro-poro santri Makanya salah satu Ketua Partai Yang bisa dalil itu ya cangkembnya si Sadat Gerindrawan ya gitu Ketua PKB bisa dalil lumrah lah Kalau Ketua P3 bisa dalil itu lumrah Kalau Ketua Gerindra bisa dalil itu kan termasuk Apa ya Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah Ketua Partai itu banyak Tapi yang bisa dalil jarang Siapa? Pak Sadan Makanya larang Karena barang itu kalau sedikit berarti langka Kalau langka itu antik Kalau antik harganya mahal Padahal kiai ini banyak Singur si lontek jarang Siapa? Gus Mipta Berarti Gus Mipta kiai Kiai larang goblok kok lontek Karena cita-cita Pak Ipin yang belum terlaksana sama saya itu Ngumpul ke seluruh pura di pesisir Itu untuk kita ceramai Tapi seratnya satu bin Adi pejomelu Bahaya Yang kemudian saya tertarik apa Pak Sadan? Begitu beliau mengatakan Saya akan ke pondoknya Gus Mipta Saya itu ingat betul Pak Saya itu deklarasi kembali mendukung Pak Prabowo Itu tanggal 10 April 2023 Makanya bahasa saya Belum Rukyatul Hilal Saya sudah isbat Yang lain belum menyatakan apapun sama Pak Prabowo Saya sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo 10 April Akhirnya tanggal 3 Mei Pak Prabowo ke pondok saya Yang membuat saya takjub adalah Ketika di kamar saya beliau mengatakan begini Gus saya kesini tidak minta dukungan Tapi saya minta maaf Bagi saya mohon maaf Pak Minta maaf itu berat Walaupun sebenarnya memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf Dan memaafkan itu lebih terhormat daripada minta maaf Tapi saya meyakini begini Memaafkan itu tidak akan bisa merubah masa lalu Tapi pasti bisa memperindah masa depan Kapasitas Sebesar Pak Prabowo Subianto di mata saya Di hadapan saya Bahkan di hadapan jamaah Waktu itu saya kumpulkan 5 ribu orang Karena dadakan Dua hari sebelum datang beliau baru ngabari Saya kumpulkan 5 ribu sampai 7 ribu orang Di hadapan semua orang Jiwa besarnya Pak Prabowo itu tidak bisa bohong Gus saya minta maaf Dan ternyata diulangi di mimbar Saya minta maaf sama Gus Mita Karena saya janji tahun 2014 saya soan kesini Saya baru datang 2023 Maksud saya adalah Orang besar itu jiwanya pasti besar Kalau adip minimal sudah nyicil lah Perutnya besar Wah ini Ini aja gede-gede Dia petengu Kalau anaknya lewatannya gede Biasanya ini manui jiwanya Makanya kemudian cerita washi ini Masih bin pak Saya sampaikan di istana negara Ya bahkan dengan teman oposi sekalipun Kita gak boleh benci Ya mungkin yojo sering-sering ketemulah Karena ada etika Ada etika Problemnya adalah Setiap kali kita berbeda Kita dianggap musuh Contoh begini Kita itu kalau sudah seneng Pak Seburuk apapun gak akan nampak keburukannya Orang itu kalau matanya sudah seneng Maka Keburukan-keburukan orang yang dia cintai Tidak akan pernah nampak Tapi sebaliknya Tapi orang itu kalau sudah benci Sebaik apapun kebaikannya gak akan nampak Makanya waktu Kita belajar Akidah Ahlusunah Kita diajarkan Menjadi umat yang wasatiyah Wasatiyah ini baik di dalam beragama Mumpul berbangsa Kalau kita benci banget Sama orang yang berbeda dengan kita Kondisi politik kemudian berbalik Mata kita Mumpah mana Masipin sebagai partai penguasa Saya nyatakan Ya ngemis-ngemis Kalau gerindra Betul Pak Gak boleh kita itu benci itu gak boleh Ya orang ngemis sih Yang minimal yang Gue benci itu gagah Moron yang tergalek Ngundang ke Gus Miftah Kita gak boleh Maka baik di dalam beragama Mumpul berbangsa Kita punya gerakan namanya wasatiyah Wasatiyah itu begini Pinjamiknya Jadi kalau wasatiyah itu begini Wasatiyah itu tidak ke kiri Tidak ke kanan Dia tepat-tepat di tengahnya Dan luar biasanya ayat ini Kalau anda baca dalam Al-Baqarah Al-Baqarah itu ayatnya berapa sih 286 Dan ayat Wakadhalika ja'anakum Umatan wasaton Itu pas berada di tengah-tengah Surat Al-Baqarah 143 Tengah-tengahnya pas Artinya apa Ketika posisi kita itu berada di tengah-tengah Kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Karena Nabi mengatakan Khairul Umuri Osatiyah Sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengahnya Maka saat itu Saya punya gerakan sama Pak Jokowi Yang kita launching Namanya gerakan moderasi Beragama dan berbangsa Yang happy dan menyenangkan Yang kemudian ketika kampanye 02 kemarin Saya wujudkan dalam bentuk konser Indonesia Maju Yang Alhamdulillah Mas Haddad Ini Mas Prabowo mengendaki konser Indonesia Maju ini Tetap dijalankan Untuk menyampaikan program-program pemerintah Dan serap aspirasi dari masyarakat Alhamdulillah Perhatian beliau sampai segitu dalamnya Maksud saya begini Ketika kita berbicara wasatia Pak Itu tidak hanya berlaku di dalam masalah beragama Tapi juga berbangsa Maka biasa bagi saya Untuk memberikan kritikan kepada Pak Jokowi Kalau memang waktu beliau menjabat Ada yang kurang pas Contoh Ketika beliau mengeluarkan kebijakan legalitas soal miras Saya orang pertama kali Yang kemudian mengkritik Pak Jokowi Saya kumpulkan media Kebetulan waktu itu saya punya acara di MNC Group Namanya Ngobrol Bareng Gus Mifta Saya dihubung wartawan Gimana pendapat Gus Mifta terhadap kebijakan Pak Jokowi Legalitas miras Saya bilang Saya ini orang yang mencintai Pak Jokowi Tapi satu hal Kalau Pak Jokowi agak salah Saya harus berani Maka waktu itu bahasa saya apa Bapak Presiden Jokowi yang terhormat Saya Miftah Maulana Habibur Rahman Dengan ini tegas menolak kebijakan Presiden Soal miras Soal legalitas miras Kenapa? Karena keharaman homer dalam Al-Quran itu Kot'i Kot'i itu apa? Mutlak Tidak bisa ditawar-tawar Tidak bisa ditawar-tawar Apalagi kalau persoalan haram Karena ida cetama'a benal halal wal haram gulibal haram Perkara halal sama haram kok dicampur Itu yang menang siapa? Yang haram Contoh Daging wedus sekintal Dicampur dengan daging celeng sekilo Itu tetap saja semuanya menjadi haram Jadi kamu jangan ngakali vodka segelas Mau campur fantasa botol lupa aman Tetap haram Tid Tetap haram Alasannya kok khilap Khilap kok dibaleni Jadi gak bisa Perkara halal sama haram Dicampur itu gak bisa Makanya dalam konteks itu Sebelum saya lanjut Teman-teman politisi harus pintar-pintar ngitung Ini mana Pemasukan pendapatan kita yang betul-betul halal Mana pendapatan kita yang berbau syubhad Atau bahkan berbau haram Ya kita gak bisa Enggak-enggaknya politisi Mau semuanya lah Mau polisi Mau pejabat yang lain Sama Jadi kita harus pintar-pintar Memisahkan mana yang betul-betul halal Mana yang ini agak bau syubhad Mana yang haram Makanya saya itu Kalau dapat endorse Itu gak pernah saya masuk ke Kantong saya itu gak pernah Saya kayak Ramadan itu Pasti dapat endorse dari Pertamina Untuk bikin acara Dari Pertamina, Telkom, macem-macem Gak pernah masuk saya Langsung ke keregeningnya anak-anak Jadi begini Kalau ngomong itu ya Saya sempat ngomong sama Ibn Bagaimana kemudian Seorang Nabi Sulaiman bersikap dengan keuangannya Nabi Sulaiman itu suatu ketika Duduk di depan mesin Bersama orang miskin Dia mengatakan apa Miskinun yuja lisu miskinan Orang miskin duduk dengan orang miskin Orang miskinnya protes Anda itu raja Bujone seewu Setiap malam Nabi Sulaiman itu Mendatangi istrinya 70 pak 70 istri Jajal Kuat pak kuat Itu loh Jadi setiap pagi dia keramas Kalau kelasnya adib ya NKTA Nafsu kuda tenaga ayam Ketika ditanya Kok Anda mengatakan miskin itu bagaimana Saya ini gak pernah makan Kecuali dari jerip ayah sendiri Makanya kenapa Maksud saya begini Anda itu politisi Kalau bisa punya Punya sampingan Tidak hanya mengandalkan gaji Sebagai anggota DPR Tidak hanya mengandalkan Kunjungan kerja Ya kalau kemudian Kita nyalon DPR Sudah dewangi utang Begitu jadi DPR Anda gak punya Sampingan yang lain Maka fokus pertama Ya bagaimana Balik ke utang Caranya bagaimana SK dimasuk ke bank Sebagai jaminan Makanya di terenggalai ini Hampir semua anggota DPR Itu rata SK nya di bank Akhirnya gajinya Habis untuk ngangsur Bank Bagaimana dia menghidupi dirinya Ngentai Ini kunjungan kerja Orang kunjungan kerja Ya mau mendasmu Saya gak usah divisi Saya itu berpengalaman Di bidangnya Makanya saya bilang Sama Ipin Mau ngawih Bupati Trenggalaki Enteng pin Aku ngawih Presiden Besok Ya makanya Perlu dipisahin Makanya Nabi Sulaiman itu Mohon maaf Disuap Sama Ratu Kaya Cantik namanya Bilkis Dibawain ratusan Kintal emas Sampai kerajaannya Sulaiman diketawain Bagaimana cara Ngetawainnya si Sulaiman Dia bikin gerobak Untuk narik kuda Yang terbuat dari emas Balkis kaget Dia membungkus emas Untuk kado Sulaiman Supaya dia seneng Ternyata sama Sulaiman Dinnya Emas yang di Kerajaan Sulaiman Di wadah teletong Macem-macem Tapi sebaliknya Satu ketika Nabi Sulaiman itu Pernah mendapatkan Hadiah dari semut Sebutir gula Kenapa semut ini Berterima kasih kepada Sulaiman Karena semut ini Berterima kasih Saat Pasukan Sulaiman Jalan Semutnya bisik-bisik Sama pasukannya Eh semut Semuanya minggir Raja Sulaiman Mau lewat Jangan sampai kita Diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman Dan pasukannya Nabi Sulaiman Mendengar Akhirnya apa Membelokkan pasukannya Sehingga tidak Nginjak-nginjak semut Sehingga semut ini Tahadus bin Nikmah Itu khalus surur Berterima kasih Kepada Nabi Sulaiman Dengan cara Memberikan sebutir gula Sulaiman Saya ingin berterima kasih Kepada Anda Ini ada gula Tolong diterima Diterima sama Nabi Sulaiman Satu butir nasi Semut datang dari bawah Naik ke atas Sampai mulutnya diberi Maka saya itu bilang Sama istri Kok ada jamaah Ngeyel Secara ikhlas Nyalami saya Saya itu kan jarang banget Salam tempel dari jamaah Maka saya pengajian Gak pernah ada kotak infak Karena saya punya prinsip Saya mangan duit jamaah Sepuluh hew Itu dosone Luh gede Daripada Aku ngapus Si Ipin Seratus juta Iya pak Itu loh Jamaah 10 ribu Kita mongmung Itu loh Naikin ya Roto enteng lah Itu loh Senajan lagi Mau di DP Kelanjutannya Jelas aku tidak paham lah Itu loh Orang dilunasi Tagi Ini mengakhirat Ternyata diterima Artinya apa Usahamu Di rumah Pak Sadat Sebagai ketua komisi Besok amin Komisi 7 Bidang energi Wow Kalau besok Ketua komisi 7 Saya akan teriak Wow Kalau sekarang ya Weh Aku ngalah Apa-apa aneh Itu tetap saja Harus punya Usaha sambilan Yang ini benar-benar Kehalalannya Tidak diragukan Angkringan Gaya warung Ini gak perlu Gak bisa diabaikan Gak bisa diabaikan Karena saya sendiri Kenapa saya itu Mendukung Secara mutlak Pak Prabowo Sampai orang mengatakan Gus Kalau saya bilang begini Gus Gila sampai Pak Prabowo Kalah Awak Mesti dibidikan utama Saya punya Prinsip begini Pak Pemimpin itu yang paling ideal Sudah selesai Dengan dirinya sendiri Baru jadi pemimpin Kaya Baru jadi pemimpin Itu lebih baik Daripada jadi pemimpin Baru kaya Dan kalau Kategorinya itu Ya mohon maaf Pak Prabowo Sudah selesai dengan dirinya sendiri Nabi Muhammad Jadi pengusaha kaya raya Usia 25 tahun Menikah dengan Mas Kawin 50-20 ekor unta Baru kemudian Usia 40 tahun Jadi khalifah Jadi nabi Ideanya seperti itu Pak Prabowo Yang sudah kaya Jadi presiden Usahanya masih banyak Artinya kita-kita Yang jadi anggota DPR Hasil kunjungan kerja Mungkin Mau manfaat Dengan warung Buka pecel Orang mau Buka rum Karaoke Kunjungan kerja Oleh sangu Melanggeng Ngerum Ili ngono Anakmu Nunggu maki Pas-pasan Cok Itu loh Rungona Tenan Aku paham banget Ada kelakuanmu Cah Paham Itu loh Sehingga Maksud saya adalah Kita bisa mengamalkan Ilmunya Nabi Sulaiman Ini tadi Nah Kembali ke masalah Satya tadi Akhirnya Pak Jokowi Itu juga bisa menerima Atas kritikan saya Terhadap kebijakan miras Demi Allah Pak Jokowi Saya menolak Karena keharaman Khomrkot Imutlak Tidak bisa ditawar-tawar Beda umpamanya Dengan bunga bank itu Ribah apa enggak sih Itu debatable Debatable Karena persoalan Di masalah prosentase Ini halal apa haram Apa boleh Itu masih debatable Makanya kemudian Kita masih menggunakan Transaksi perbankan Dan lain sebagainya Kalau kita mengatakan Bank itu Haram mutlak Ya mudah Pak Uang duit gaji Melalui transaksi Masih bisa dikorupsi Apalagi enggak Tapi kalau ini Khomrk Haram Tapi kan mudah saya Guyon yang tadi Sampaikan Pak Sadat Tapi mohon maaf Pak Jokowi Bagi saya Minuman kerasi Yang layak Dibudan boleh Dikonsumsi Hanya satu Apa Es batu Video saya ini Nyampe presiden Dan ternyata Jam 2 malam Pak praktik Telepon saya Gus Kritikan Gus Minta didengarkan Sama presiden Besok pagi Kebijakan presiden Soal legalitas miras Akan dicabut Pak Jokowi Juga tidak Anti kritik Maka hari itu Kemudian nama saya Trending nomor 2 Nomor 1 Percaraian Wulan Guritno Trending nomor 2 Gus Miftah Nomor 1 Pak Sadat Trendingnya Wulan Guritno Waktu itu Kasus percaraian Nomor 2 Gus Miftah Menunggu berakhirnya Masa idah Wulan Guritno Maka dalam konteks Pak Prabowo Ketika orang mengatakan Bahwa saham Gus Miftah Pemenangan Pak Prabowo Besar Mau jadi menteri Dan sebagainya Enggak Pak Bagi saya hari ini Enggak penting Kita yang mendukung Pak Prabowo Itu dapat jabatan apa Dapat posisi apa Enggak penting Lebih penting dari itu Aham Mubih itu apa Yang lebih penting dari itu Adalah memastikan bahwa Program-program Pak Prabowo Bisa berjalan Sesuai dengan Yang dikampanyekan Itu bagi saya Lebih penting Makanya kemudian Saya punya istilah Wani Milih Wani Nagih Di hadapan Pak Prabowo Ketika Nge-buburit buka puasa Di hadapan partai politik PAN waktu itu Saya menyampaikan begini Demi Allah Pak Prabowo Saya Orang yang memilih Bapak Pintu surga bagi kami Akan sangat terbuka Manakala Bapak Yang mendapatkan amanah Atas pilihan kami Menjalankan amanah Sebagai presiden Dengan sebaik-baiknya Membawa kemakmuran Keadilan Untuk bangsa Dan negara Indonesia Tapi sebaliknya Kalau Bapak Tidak menjadi presiden Yang baik dan tidak amanah Maka pintu neraka Bagi kami juga sangat terbuka Karena saya Mohon maaf Ditanya sama orang Gus pengen jadi menteri Enggak Pak Prabowo itu Ngomong persoalan menteri agama Dengan saya Pak Jauh hari sebelum terpilih Saya mengatakan Mas Saya enggak butuh Jadi menteri agama Kenapa aku serepot Harus potong rambut Barah kepenang Yang kedua Enggak bisa belusukan Dilokalisasi Kan ya rapah antes Menteri agama Kecampur londek Kan rapah antes Yang ketiga Yang ketiga Laku dari menteri agama Ipin dan masyarakat terenggara Ini senengnya Menjelok pengajian Gratis Tapi bagi saya kemudian Ketika melihat Pak Prabowo Menjalankan programnya Dengan baik Contoh makan siang Saya bilang sama Mas Prabowo Saya itu gampang mas Jualan jendengan Soal makan siang Apalagi komunitas saya ini Mayoritas NO Kalau ngomong soal makan gratis NO Kikudangi Maka saya curiga Maka saya curiga Jangan-jangan Pak Prabowo Itu bikin program Makan gratis Itu nyontoh NO Pak itu loh Karena kan NO Di titik Mangan Yasinan Mangan Tahlilan Mangan Manakipan Mangan Solawatan Mangan 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 Meneh Bawa program Pak Prabowo Ini benar Contoh soal makan siang Gratis Mas Diambalang Saya sampaikan Kenapa saya mendukung Program ini Satu ketika Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Itu kan Merenovasi Kaabah Begitu jadi Allah itu datang Mengatakan begini Ya Ibrahim Waikah Kasihku Ibrahim Lukmatan Fibad Nija Satu Suap nasi Yang kamu berikan Kepada mereka Yang kelaparan Pada mereka Yang perutnya lapar Ini harus jadi programnya Terenggalek Memberikan makan Sesuap nasi Kepada mereka Yang perutnya Kelaparan Apa kata Allah Itu khairun indi Lebih baik Bagiku kata Allah Min binail Kaabah Daripada sekedar Membangun Kaabah Pak Prabowo kaget Loh Berarti Memberikan makan siang Apalagi kepada mereka Yang kelaparan Itu pahalanya besar Bukan besar lagi Renovasi Kaabah Kalah besarnya Pahalanya dibandingkan Bagaimana Kemudian ketika Kita melihat orang Kelaparan Kita berikan makan Makanya partai politik Itu platform Pertamanya satu Jangan sampai Melihat Rakyatnya Kelaparan Maka hari ini Saya mengkritik Terutama di Jawa Timur Membangun Mejit megah-megah Ngemis uang di jalan Untuk membangun Menara Mejit Yang gagah Dan mewah Untuk apa Arti Menara Mejit Itu mewah Dan gagah Sementara melihat Orang lain Kelaparan kita Dial Makanya Zaman Nabi Zaman Nabi Menara itu Fungsinya apa Untuk melihat orang Sekitar Mejit Yang kelaparan Untuk diberikan makan Hari ini Kita berlomba-lomba Membangun fisiknya Mejit Tapi lupa Dengan kecatraan Jamah Ini gak boleh Maka platformnya Partai itu apa Demi Allah Allah akan menolong Hambanya Manakala sang hamba Mau menolong Saudaranya Ini menjadi Ruhnya partai Sehingga Partai kita Yang kita masing-masing Apapun partai hari ini Yang ada Dengan ruh Menolong ini Bukankah kemudian Kita diingatkan Dengan satu hadis Manusia yang paling Dicintai oleh Allah Itu yang paling Bermanfaat Kemudian dilanjutkan Amal yang paling Dicintai oleh Allah Itu adalah Membuat bahagia Orang lain Makanya Anda ketemu saya Harus bahagia Karena membuat bahagia Orang lain itu Dicintai oleh Allah Karena beragama itu Pak undang-undangnya Beragama itu harus seneng Makanya pemimpin juga harus seneng Maka Sarannya satu Rukun Rukun Bagaimana kemudian Kita diingatkan Ketika badui marah-marah Setelah dia kencing Di dalam mecit Kemudian ditegur oleh Semua sahabat Yang tidak menegur Hanya kancing Nabi Nabi hanya mengatakan Itu Uywe badui diresi'i Begitu bersih Nabi justru tersinggung Dengan doanya badui Kenapa Karena selesai Dia dibersihkan air kencingnya Badunya berdoa begini Allahumarhamni wa muhammadan Walatarhamma'ana ahadan Allah berikan rahmatmu Hanya kepadaku Dan hanya kepada muhammad saja Yang lain Tidak usah kamu kasih rahmatmu Ya Allah Nabi Muhammad malah tersinggung Nabi mengatakan apa Lakot tahajar tawasian Kalau caranya seperti ini Kamu itu mempersebut rahmatnya Allah Kita itu jangan egois Mentang-mentang orang Gerindra Mentang-mentang orang PD Mentang-mentang orang PKB Seolah-olah Rahmatnya Allah itu Hanya untuk orang Gerindra Mergo Gerindra hari ini menang PDI rausahlah Tapi dengan hadirnya Mas Ipin hari ini Kita menunjukkan Bahwa agama Mangrohmatanil alamin Bukti newo ngabang Ditomponeng kandangnya Gerindra Kita tidak boleh egois Seolah-olah yang berat Mendapatkan rahmatnya Allah itu Enoto muhammadiah ora Kita egois Walatarhamma'ana ahadan Itu tidak boleh Ini rahmat harus untuk semuanya Maka mudah-mudahan Dengan pertemuan sore hari ini Kebetulan saya itu berpuasa Puasan Daud Saya tadinya berencana Mengakhiri puasan Daud saya Di 2024 Karena saya puasan Daud Dari tahun 2016 Sudah 8 tahun Tapi kemudian saya berjanji Saya akan tetap puasan Daud Untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran Karena saya meyakini Sumbangsih masing-masing orang itu Beda-beda Saya sangat berharap banyak Pak Sadat besok di DPR ini Memberikan sumbangsih Sesuai dengan kemampuannya Teman-teman DPR Terenggalit juga sama Mas Ipin juga sama Fastabikul khairat Itu memberikan yang terbaik Sesuai dengan porsinya Bukan memperburkan Satu posisi Diperburkan banyak orang Kapasitas saya Sebagai seorang rohaniawan Bagaimana memberikan sumbangsih Kepada bangsa ini Bangsa ini butuh ditirakati Butuh diposoni Pak Sadat Wah Allah Saya bilang sama seorang mas Aku kira memakai jabatan apapun Saya ikhlas Saya gak butuh Tapi bagaimana kemudian Sesuai dengan janji Pak Prabowo Sama saya Gus Saya itu Pengen jadi presiden Alasannya apa Saya pengen mengembalikan Hak-hak rakyat Indonesia Saya pengen Membalikan rakyat Indonesia Mendapatkan haknya Sehingga apa Rakyat Indonesia bisa kembali tersenyum Dan demi Allah Gus Kalau rakyat Indonesia Sudah mendapatkan haknya Dan mereka sudah kembali tersenyum Maka saya pengen mati Dalam keadaan tersenyum Gus Itu Prabowo Subianto Saya merinding Pak Kalau ngomong ini Makanya Mas Sadat Demi Allah Saya akan melanjutkan Dawud saya Untuk nirakati bangsa ini Karena saya meyakin Bangsa ini bisa besar Salah satunya adalah Karena tirakatnya Para pendahulu Gue tak tirakat Gue nganti Korupsi Gue Ajar Gue Yangonnya aku Nganggu sumber liah Neng Dudulan panci Boca-boca Sangonnya Bo Aku tanggungannya Adib Itu sebagai Dam Sebelum Dangdutan Nanti malam Mungkin demikian Bahwa Yang saya muliakan Yakinlah Setiap ada puasa Itu pasti ada Lebarannya Setiap ada puasa Pasti ada berbukanya Saya meyakini Masalah awalnya Diada di bangsa Indonesia Hari ini Insya Allah Ketemu solusinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati